Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas cara mengubah koin Shopee menjadi uang yang mana uang ini bisa kita gunakan, bisa ditransfer ke rekening bank ataupun ke saldo Shopee Pay ataupun ke e-wallet lainnya ya teman-teman ya Oke lanjut saja teman-teman, kita masuk ke pembahasannya pastikan teman-teman semua simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama, kita masuk dulu ke akun Shopee Pay kita Nah disini teman-teman harus cek dulu koin Shopee-nya ada berapa Nah disini untuk mencairkan koin Shopee ini, kalian harus ada saldo Shopee Pay ya teman-teman ya Nah jika kalian ingin mencairkan misalnya saldo Shopee Pay kalian Rp50.000 maka di saldo Shopee Pay kalian harus ada Rp50.000 juga jadi 1 banding 1 ya teman-teman ya ataupun saldo Shopee Pay-nya harus lebih di atas Rp50.000 ya karena biasanya nanti akan dikenakan layanan, biaya layanan dan lain-lain ya Nah biasanya itu sekitar beberapa Rp1.000 saja Nah jadi selanjutnya teman-teman setelah kalian menyediakan atau mengisi saldo Shopee Pay kalian dan mengetahui berapa koin Shopee yang ingin kalian cairkan lalu kita keluar dari sini kemudian kita masuk ke Google Chrome kalian masuk ke browser Google Chrome ataupun yang lainnya Nah setelah kalian masuk ke browser lalu kalian tulis aja disini di pencariannya tulis hotelmurah.com ya nah seperti ini lalu kalian klik di bagian yang pertama Nah selanjutnya teman-teman apabila muncul tampilan seperti ini kalian close aja atau klik X kemudian kalian klik di bagian dana ya nah disini kalian pilih dana lalu selanjutnya teman-teman silahkan masukkan nomor akun dana kalian disini Nah setelah kalian masukkan nomor akun dana kalian lalu kalian pilih nominal yang ingin kalian cairkan ya teman-teman ya Nah misalnya koin Shopee-nya ingin kalian cairkan 50.000 maka teman-teman harus memilih yang 100.000 ya disini ya saya contohkan disini yang 100.000 lalu kita klik lanjutkan Nah kemudian disini teman-teman silahkan gulir ke bawah Nah kalian gulir ke bawah kalian cari yang namanya Shopee Pay kalian pilih Shopee Pay lalu klik lanjutkan pembayaran kemudian disini kalian klik di bagian open Shopee app now lalu disini klik lanjutkan Nah lalu disini teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada tukarkan hingga 50% dari pembayaran kalian aktifkan Nah lalu teman-teman disini artinya teman-teman menukarkan koin Shopee-nya ya nah jadi 50 sekian ribu ya 50% dari pembayarannya kemudian klik bayar sekarang Nah jadi bayar sekarang ini dipotong dari saldo Shopee Pay kalian ya Nah dari saldo Shopee Pay nanti akan terkirim ke akun dana Nah disini selanjutnya teman-teman silahkan masukkan pin dari Shopee Pay kalian Nah disini kita sudah berhasil ya teman-teman ya sudah berhasil mencairkan atau menukar koin Shopee-nya menjadi uang Nah dan terkirim ke akun dana kita Nah kemudian kita tinggal masuk ke akun dana kita kita cek di bagian akun dana Nah disini saldo awalnya ada 9 ribu ya coba saya repress apakah sudah masuk atau belum Nah teman-teman bisa lihat sekarang sudah menjadi 100 ribu ya teman-teman ya Nah artinya uangnya sudah masuk ke akun dana kita dan kita bisa cek juga ke akun Shopee Apakah sudah berkurang nah disini teman-teman bisa lihat koinnya sudah berkurang ya yang tadinya 100 lebih sekarang tinggal 70 ribuan Nah sekarang kita sudah berhasil mengubah koin Shopee-nya menjadi uang Nah disini sudah menjadi saldo dana teman-teman bisa transfer saldo dana ini ke rekening bank ataupun kalian juga bisa transfer ke e-wallet seperti Shopee Pay, GoPay dan lainnya ya teman-teman ya Nah untuk transfer ke rekening bank kalian tinggal klik kirim dan pilih rekening bank kalian ataupun jika kalian ingin transfer ke akun Shopee Pay misalnya bisa juga kalian klik di bagian lihat semua ini lalu kalian cari di bagian layanan digital kalian pilih kirim ke e-wallet ya Nah disini kalian tinggal klik aja dan teman-teman tinggal pilih aja akun e-wallet kalian yang ingin kalian gunakan Nah disini teman-teman bisa lihat ada berbagai pilihan untuk e-walletnya salah satunya Shopee Pay ya Nah jadi kalau kalian ingin transfer ke Shopee Pay kalian tinggal pilih aja dan lanjutkan pembayarannya ya Oke itu saja teman-teman untuk informasi kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya